Bismillahirrahmanirrahim Nah sekarang pada kali ini kita akan masuk pada bagian yang kedua yaitu atfun atau sering kita sebut dengan atof Kita langsung masuk pada pembahasannya Perhatikan di sini al-atfu Apa itu al-atfu? Al-atfu tabi'un Jadi atof itu adalah pengikut Yaqo'u ba'da hurufil atfi Yang terletak setelah huruf atof Jadi pengikuti maksudnya adalah mengikuti baris sebelumnya Jadi kalau kata sebelumnya itu barisnya doma maka dia juga ikut doma Apabila barisnya fatha maka dia juga ikut fatha Apabila barisnya kasra dia juga ikut kasra Itu namanya tabi'un Maka dia barisnya menyesuaikan huruf kata sebelumnya Yang terletak setelah huruf atof Kita berikan contoh di sini agar mudah kita pahami Berarti kan di sini Wa adalah huruf atof Wa salimun dan salim Nah kedudukan khalid dan salim ini sama Ini fail yang pertama ini fail yang kedua Karena dia mengikut dari yang pertama Maka ini namanya ma'tuf Yang pertama ini namanya ma'tuf Wa ini namanya huruf atof Dan salimun ini namanya atof Nah atof ini selalu mengikut ma'tuf di belakang sini Sebelum huruf waw Ma'tufnya doma maka dia juga ikut doma Ma'tufnya ini marfu maka dia juga ikut marfu Sama-sama kedudukannya dalam kalimat Ja'a khalidun wa salim Yang kedua Ra'aitu Saya melihat berarti failnya mana Tu saya Saya melihat Ra'aitu khaliden wa saliman Saya melihat khalid dan salim Nah khalid ini sebagai objek Maf'ulun bihi Maf'ulun bih selalu mansub Mansubnya dengan baris fatha Ra'aitu khaliden Wa ini dan Sebagai huruf atof Maka setelah waw al-atof ini namanya ma'tuf Wa saliman Saliman ini mengikut kedudukan ma'tuf Kedudukannya khalid Ya Karena ada huruf atof Bisa dipahami ini ya Dia mengikut sama-sama fatha Sama-sama mansub Bisa dipahami ya Marrutu saya lewat Bersama bi Ini huruf jer Bi khalidun Nah ini isi majurur Majurur dengan kasra Karena ada huruf jer Maka dia Majurur Majururnya dengan baris kasra Kemudian ada huruf atof Wa salimin Salimin mengikut Salimin atof Mengikut ma'tuf Ma'tufnya apa? Khalid Khalid barisnya kasra Kemudian ada waw atof Maka salim ini namanya atof Mengikut ma'tuf yang di belakang sini Sebelum huruf waw Bisa dipahami ya Kemudian Al-malu wal-banuna Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia Ini dalam Al-Quran ya Wal-baqiatus salihat Jadi Harta dan anak-anak itu adalah Perhiasan dunia Dan akan sirna Yang tinggal apa? Al-baqiatus salihat Yang tertinggal itu adalah Amal soleh kita Nah disini perhatikan Al-malu Al-malu marfu' Domma ya Wal-banuna Ini banuna ini Ini jama' Muzakar salim Ketika Muzakar salim Dia marfu' Marfu'nya dengan Waw Ya Ini huruf atof Nah dia kedudukannya sama Dalam kalimat Di marfu' Akan tetap ini kan Muzakar salim Maka marfu'nya itu dengan Waw Kalau ini dengan Ini Mufrat Al-malu Maka dia Marfu'nya dengan Domma Jadi sama-sama kedudukannya Marfu' Ya Sama-sama kedudukannya Di marfu' Kemudian Inna Inna ini Kata selahnya pasti Mansub Ya Tun sabul isim Waturfa'ul khabar Ya Isimnya Isim innanya Dimansub Dan dia Memarfu'kan Khabarnya Ya Nah perhatikan Inna setelah Inna barisnya Fatah Innal ma'la Ya Innal ma'la Wal-banina Kena wal-banina Kalau Muzakar salim Mansubnya itu dengan Iya Ya Kalau Kalau mufrat Mansubnya dengan Fatah Kalau Muzakar salim Mansubnya dengan Iya Maka disini Wal-banina Ya Ini huruf Atof Innal ma'la Wal-banina Ya Kalau dia marfu' dengan Waw In al-malu Wal-banuna Tapi kalau dimasuki Inna Maka huruf setelahnya Dimansub Kata setelahnya Dimansub Innal ma'la Wal-banina Mansubnya dengan Mansubnya Muzakar salim dengan Iya Wal-banina Kemudian Huruf atof Huruf lam Lil Lil-mali Ini Karena ada huruf Jer Maka dia barisnya Kasrah Lil-mali Wal Wa Huruf atof Banina Ini ya Muzakar salim Majururnya dengan Iya Mansubnya dengan Iya Majururnya dengan Iya Sama Bisa dipaham ya Jadi keadaan Ma'atof itu Terletak setelah Wal-atof Ini wal-atof Wa Maka salim Namanya Ma'atof Ma'atof selalu mengikut Yang Yang ini Di belakang Sebelum Muruf Namanya Yang atof ini Mengikuti Ma'atof Ma'atof ini Di belakang Ya Semua Sama Khalidhan Ini Wa huruf atof Saliman ini Atof Mengikuti Khalidhan Ma'atof Ya Bi-khalidin Ma'atofnya Ini wal-atof Salimin Atof Mengikuti Khalidin Sama ya Jadi dia mengikut Dalam Kedudukannya Dalam kalimat Kalau di Marfu Maka di ikut Juga Marfu Kalau mansub Ikut juga Mansub Majurur Ikut juga Majurur Bisa dipahami Ya Kita lanjut Nah Perhatikan Wa'ahruful Atfi Hiya Al-Waw Jadi huruf Atof Yaitu Jadi Yang sering Digunakan Dalam Kalimat Biasanya Wa'u Tetapi Ada juga Huruf atof Yang lain Yang fungsinya Sama Tetapi Yang sering Digunakan Itu apa Al-Waw Ya Misalkan Tadi Aja'ah Khalidun Wasalimun Datang Khalid Dan Salim Kemudian Al-Fa Al-Fa Ini maksudnya Huruf Misalkan Maka Diartikan Ya Maka Kita Kasih contoh Ja'ah Khalidun Fasalimun Ya Kedudukannya sama Summa Kemudian Kita beri contoh Ja'ah Khalidun Summa Salimun Ya Datang Khalid Kemudian Salim Am Am dengan Au ini Artinya Sama Atau Ja'ah Khalidun Am Salimun Yang datang Ini Khalid Atau Salim Ini Sama Kedudukannya Ja'ah Salimun Au Khalidun Yang datang Salim Atau Khalid Hatta Sampai Sampai Atau Hingga Ja'ah Khalidun Hatta Salimun Lakin Artinya Tetapi Bedakan Lakin Dengan Lakinna Lakinna Fungsinya Fungsinya Sama Dengan Inna Menasab Huruf Isim Setelahnya Isimnya Dinasab Tapi Lakinna Ini Huruf Atau Artinya Tetapi Ja'ah Khalidun Lakin Salimun Ja'ah Khalidun Lakin Salimun La Tidak Ini La Juga Masuk Huruf Atau Masuk Huruf Atau Saya berikan Contoh Ja'ah Khalidun La Salimun Ja'ah Khalidun La Salimun Bal Bahkan Bahkan Artinya Apa Bahkan Ja'ah Khalidun Bal Salimun Ini Contoh-contohnya Nantikan Disini Kama Wa Kama Yutaful Ismu Alal Ismu Ya Dan Sebagaimana Diatofkan Diatofkan Isim Dengan Isim Jadi Isim Nanti Atofnya Dengan Isim Tidak Bisa Atofnya Dengan Fi'il Begitupula Fi'il Diatofkan Kepada Fi'il Jadi Isim Ma'atufnya Ke isim Fi'il Ma'atufnya Ke Fi'il Fi'il Tidak Tidak Boleh Isim Dengan Fi'il Tapi Harus Sama Kita Berikan Contohnya Perhatikan Disini In In Ini kan Huruf Jazm Dia masuk Kepada Fi'il Ketika Ketika Dia masuk Kepada Fi'il Maka Fi'il Nya itu Asma'ul Khamsa Af'alul Khamsa Maka Nunnya Hilang Kalau dia Masuk Af'alul Khamsa Nunnya Hilang Asalnya Tuk Minuna Tuk Minuna Karena Ada Huruf In Ini huruf Jazm Jazm Itu Membuat Sukun Kalau Af'alul Khamsa Membuat Jazm Mensukunkannya Itu Dengan Hasfun Nun Hilang Huruf Nunnya Asal Katanya Tuk Minuna Maka Dimasuki In Jadi Nunnya Hilang Tuk Minu In Tuk Minu Dua Fa'in Huruf Atof Huruf Atof Watat Taku Asalnya Adalah Tat Takuna Karena Dia Mengikut Ketuk Minu Ini Atof Dia Ikut Ketuk Minu Maka Dia Juga Nunnya Hilang Ini Namanya Atof Atof Fi'il Kefi'il Sama-sama Fi'il Mengikut Intu Minu Apabila Kalian Beriman Watat Taku Dan Kalian Bertakwa Yuktikum Ujurakum Akan Diberikan Pahala Kalian Yuktikum Ujurakum Jadi Ini Atof Ini Ma'atof Contoh yang kedua Berarti kan Al-Islamu Antashhada Alla ilaha Illallah Hu Wa Anna Muhammadan Rasulullah Islam Itu adalah Kamu bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan Bawasannya Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Watukima Watukima Perhatikan disini Ada huruf Atof Kenapa disini Fathah Biasanya kan Kalau kita baca Tukim Kenapa ini Tukim Mengikut Kepada Tashhada Mengikut Kepada Tashhada Mengikut Kepada Tashhada Tashhada Barisnya Fathah Karena ada An Membuat huruf Setelahnya Menjadi Mansub Kata kerja Setelahnya Menjadi Mansub Antashhada Maka disini Juga mengikut Watukima Watukima Salata Mengerjakan Salat Watu Tia Ini juga sama Mansub Mengikut Kepada Tashhada Ini huruf Atofnya Watu Tia Zakat Dan Menunaikan Zakat Memberikan Zakat Watasuma Ini ada Waw lagi Waw Atof Watasuma Kenapa Watasuma Mengikut Tashhada Watasuma Ramadona Kemudian Watah Wa Ini Watah Atof lagi Watah Hujjal Kenapa Hujjal Mengikut Tashhada Watah Hujjal Baita Dan Melaksanakan Haji Bisa dipahami Ini ya Jadi dia Fiil Matuf Kepada Fiil Isim Matuf Kepada Isim Isim Matuf Kepada Isim Tadi kita sudah Contohkan Ja' Halidun Wasalim Ini Matufnya Fiil Kepada Fiil Intu Minu Watat Taku Antash Hadah Maka Isim Di bawah Juga Ikut Ada Waw Atof Watu Kima Kemudian Watu Tia Watasuma Watah Hujjal Bisa 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 Masuk Pada At-Tamrin Tarjim Ilah Logatil Arab Kita Terjemahkan Dalam Bahasa Arab Sesungguhnya Rifqi Dan Saudaramu Keduanya Lulus Rifqi Rifqi Itu Nama Orang Tidak Bisa Dirubah In Rifqi Wa Akhoka Kenapa Akhoka Dia In Akhoka Ini Mengikut Kepada Rifqi Rifqi Harusnya Ini Mansub Karena Ada In In Rifqi Wa Akhoka Najahani Najahani Keduanya Lulus Saya Melihat Ro'ai Itu Seorang Anak Laki Laki Dan Dua Anak Perempuan Ro'aitul Walada Seorang Anak Laki Ro'aitul Walada Wal Wa Al Bintaini Kenapa Al Bintaini Musanna Musanna Mensubnya Dengan Ya Al Bintaini Ro'aitul Walada Wal Bintaini Ini Untuk Lutfi Dan Ahmad Hadha Lilutfi Wa Ahmad Kenapa Ahmad Ahmad Ini Ismulazila Yansarif Tidak Boleh Dikasro Maka Dia Kasro Dengan Apa Dengan Fath Ya Hadha Lilutfi Wa Ahmad Dan Ahmad Sesungguhnya Inna Innal Mu'mina Sesungguhnya Orang-orang Mu'min Laki-laki Innal Mu'mina Wal Mu'mina Dan Mu'mina Yang perempuan Fil Jannati Innal Mu'mina Kenapa Inna Ya Ya Membuat Mansub Ya Innal Mu'mina Wal Mu'minata Ya Wal Mu'minata Kenapa Tidak Mu'mina Itu Karena Mengikut Mu'mina Ya Ada Wa Fil Jannati Di Dalam Surga Inna Innal Kafira Sesungguhnya Laki-laki Yang kafir Wal Kafirota Dan Perempuan Yang kafir Finari Di Dalam Neraka Jadi paham Ya Itu Atov Selalu Mengikut Ma'tuf Yang Di belakangnya Dalam hal Kedudukannya Dalam Dalam Kalimat Demikian Pembahasan Kita Pada Pembahasan Atov Ini Bagi Teman-teman Yang Belum Paham Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Demikian Sebagai Anfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh